Intro Rekrutmen calon pengawas TPS di Semarang Barat selama 2 hari telah usai Ada yang berbeda pada hari terakhir tes wawancara ini Pasalnya Ketua Bawaslu Kota Semarang secara spontan sempat turut mewancarai seorang calon pengawas TPS Berikut libutannya Suasana berbeda nampak saat pelaksanaan tes wawancara calon pengawas TPS di wilayah Kecamatan Semarang Barat Pasalnya pada hari kedua tes wawancara, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman Secara langsung meninjau lokasi tes di kantor sekretariat Panwas Cam Semarang Barat Tak hanya meninjau, Arief Rahman juga sempat berdiskusi bersama jajaran Panwas Cam Semarang Barat Serta memberikan arahan Ia menegaskan Pembekalan kepada pengawas TPS dinilai sangat penting Agar nantinya dalam bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Dapat meminimalisir adanya potensi pelanggaran Dan teman-teman Panwas Cam ini bisa mencari orang yang nantinya bisa berkolaborasi, bisa bekerja dengan baik Tentunya pengawas TPS juga harus nanti bekali Karena dengan bekal yang cukup, dengan pemahaman yang baik, itu bisa meminimalisir potensi-potensi pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara Sementara itu, disela seletin jawanya di Panwas Cam Semarang Barat, Arief Rahman secara spontan juga sempat mewawancara seorang calon pengawas TPS hingga membuat peserta mewawancara grogi Peserta mewawancara sempat kaget setelah tahu ternyata yang mewawancarainya, yakni Ketua Bawaslu Kota Semarang Pada kesempatan yang sama, calon pengawas TPS berharap pemilu 2024 berjalan lancar tanpa adanya kecurangan Harapan untuk pemilu ke depan Harapan untuk pemilu ke depan Lancar suang Dari Kota Semarang, tim liputan IMTV melaporkan